Selamat menikmati Berkat dan juga ini adalah Satu sempatan kita untuk menguji mulai Alamanya Bapak Ibu sudah sekalian Saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu Bapak di surga kami Mengucap syukur diberikan Berkat kehidupan Sampai saat sekarang Kami memasuki masa-masa Menjelang Natal Tuhan memperbaharui hati kami Dan momentum ini Akan kami gunakan untuk sungguh Lebih memahami siapa Tuhan Yesus yang Sudah membawa kami ke dalam Kejujuan yang baru Bapak di surga Mau diberkati supaya firman Tuhan Dapat kami renungkan Kami mempelajarinya Dan hidup kami diberbaharui Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sekali lagi shalom Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan Saya mengajak kita membaca firman Dari Matius Pasalnya yang kedua Kita akan membaca Ayat 1 hingga yang kelima Matius Pasal kedua Ayat 1 hingga ayat yang kelima Saya membaca untuk kita semua Demikian Di dalam perikub Orang-orang Majus dari timur Sesudah Yesus dilahirkan Di Bethlehem Di Tanah Judea Pada zaman Rasai Rodes Datanglah orang-orang Matius Saya ulang Datanglah orang-orang Majus Dari timur Ke Yerusalem Dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi Yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat Bintangnya di timur Dan kami datang Untuk menyembah dia Kata Rasai Rodes Mendingan hal itu Terkejutlah dia Beserta seluruh Yerusalem Maka dikumpulkannya Semua imam Kepala dan ahli Taurat Bangsa Yahudi Lalu dimintanya Keterangan dari mereka Dimana Mesias Akan dirahirkan Ayat yang kelima Mereka berkata kepadanya Di Benahem Di Tanah Judea Karena dimiakanlah ada Saya ulang Karena demikianlah Ada tertulis Dalam kitab Nabi-Nabi Amin Sedemikian jauh Pembacaan kita Akan dirimu Tuhan Yang berbahagia adalah Yang mendengar Membaca Merenungkanya Tetapi juga Memakainya Seperti dasar Dalam hidupannya Untuk selalu Diperbarui Amin Waibu Sudah yang kasih Tuhan Tema kita hari ini adalah Bintang Timur Bintang Bethlehem Bintang Timur Bintang Bethlehem Sebelum kita jauh Merenung Mendalam Maka Pengertian bintang Secara umum Kalau secara astronomi Alam Falak Semesta Rumit sekali Tapi Oke Kita akan Memahami Secara Segera Bintang itu Benda langit Yang bercahaya Ada Benda-benda langit Yang Seperti Bercahaya Tapi hanya Memantulkan Itu tidak termasuk Bintang Misalnya Manet-manet Satelit Satelit itu Ya seperti bulan Cahaya Tapi itu hanya Memantulkan cahaya Jadi tidak termasuk Bintang Bintang Sekali lagi adalah Benda langit Yang bercahaya Mendengar Kelahiran Yesus Datanglah Para Majus Menempuh Jorak Antara 150 200 Kilometer Dari Arah Timur Yaitu Kota Meso Atau Lebih Tepat Wilayah Mesopotamia Sekarang Kurang lebih Letaknya Di Parsi Di Iran Menuju Bethlehem Bethlehem itu ada Di sebelah Barat Yaitu Dari Kota Yerusalem Turun Keselatan Berjarak Antara 7 mil Itu Kota Bethlehem Mereka Menjelajah Belantara Ingin Menyatakan Sembah Sujudnya Dengan Membawa Hediah Pada Kemonya Kemua Semur Untuk Perasa Hormat Kepada Sang Jujur Selamat Yang Lahir Di Kota Bethlehem Di Balungan Mereka Datang Dari Mesopotamia Atas Guiding Atau Tunjuk Sang Bintang Timur Atau Bintang Bethlehem Seperti Tema Kita hari Ini Atau Jujur Kita hari Ini Bintang Timur Bintang Bethlehem Menjadi bagian yang Penting Untuk Perhatian kita Maka Apa Sebenarnya Yang dimaksud dengan Bintang Timur Yang tertulis Dalam Majus Ini Saat Melihat Untungan Pimpinan Bintang Yang disebut Bintang Bintang Timur Bintang Timur Itu Mereka Masih Menimpatkan Bertanya Kepada Herodes Herodes Raja Bayangan Raja Boneka Yang Dilegakkan oleh Imperium Romawi Di Yerushahen Yang Tanya Kepada Raja Herodes Yang Tentu Saja Menimbulkan Cemburu Marah Kok Ada Raja Dilegak Yang Lahir Raja Yerushahen Dan Saya Ini Menjadi Malapetaka Yang Menyusul Karena Dalam Waktu Yang Tidak Berlama Lama Herodes Memerintahkan Prajurit Untuk Membunuh Bayi-bayi Antara Nol Sampai Dua Tahun Di Kota Ramah Ini Satu Bencana Yang Wabiasa Oleh Ajaran Itu Majus Tidak Lagi Kembali Ke Herodes Karena Herodes Murka Dan Menunggu-nunggu Untuk Juga Menghabisi Bayi Yesus Bapak Ibu Dikasih Tuhan Kita Tadi Berbicara Tentang Di Dalam Kehidupan Sehari Ilmu Pengetahuan Maka Kita Mengenal Ada Bintang Supranova Bintang Supranova Itu Bintang Yang Meredah Karena Proses Gesekan Karena Ada Berbagai Proses Meredah Itu Menimbulkan Panceran Api Terang Menimbulkan Satu Sinar Yang Yang Secara Sedekan Sesat Temporal Menerangi Tapi Segeranya Jadi Kita Hendak Mencoba Memahami Apa itu Bintang Timur Bintang 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 Kita Lewatkan Karena Bintang Ini Bintang Yang Hanya Sepintas Lalu Padahal Perjalanan Majus Dari Mesopotamia Mencapai Yerusalem Petalem Itu Perlu Waktu Sekian Minggu Atau Mungkin Memasuki Bulan Perjalanan 150 200 Kilometer Dengan Untar Tidak Seperti Hari Ini 100 Kilometer Perjam 100 Kilometer Jarak Bisa Dikumpuh Buat Tiga Jam Jalan Tol Bari Itu Umpah Dengan Belantara Pada Pasir Jadi Perjalanan Bisa Perming Minggu Ini Tidak Memungkinkan Untuk Supernova Menjadi Guiding Menjadi Guide Atau Penuntun Karena Bintang Ini Sebentar Tampil Ada Bintang Konjungsi Yakni Bintang Yang Yang Sebenarnya Memang Ghus Planet Kumpulan Planet Yang Membentuk Satu Garis Lurus Linier Dengan Bulan Yang Terlihat Dari Bumi Terang Ketika Ghus Bintang Ini Jalan Satu Pandang Linier Mungkin Karena Kumpul Padahal Jalan Jauh Tapi Dari Bumi Linier Jadi Seperti Kumpulan Terang Pendilang Dan Dulasinya Begitu Lama Ini Tidak Logis Untuk Bintang Yang Dikatakan Bintang 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 Timur Karena Dulasinya Lebih Lama Dari Momentum Hari Itu Lalu Ada Lagi Meteor Meteor Itu Pecahan Genda Langit Atau Pecahan Bintang Yang Memorbi Matahari Dalam Utaranya Memasuki Atmosfer Pecahan Itu Memasuki Atmosfer Terbakar Kalau Bergesekan Dengan Permukaan Atmosfer Lalu Terjadi Api Yang Hebat Menyala Dan Menabrak Lumi Punah Hanya Dalam Waktu Yang Detik Menit Momentumnya Pendek Ini Juga Kita Nafikan Karena Bukan Itu Bintang Timur Bintang Timur Bintang Yang Menuntun Majusi Atau Raja Dari Majus Ini Dalam Waktu Yang Antara Minggu Atau Memasuki Dilan Kita Punya Satu Lagi Bintang Namanya Komet Disebut Komet Ada Yang Mengenanya Dengan Bintang Perekor Atau Kalau Di Jaman Saya Masih Kecil Saya Mengalami Jaman Pemutahan 30 September PKI Itu Disebut Bintang Kemukus Karena Di Balik Bintang Itu Ada Ekor Ada Semacam Kabut Yang Terang Yang Dilihat Dari Bungu Jelas Bahwa Itu Kabut Dan Bintang Cukup Terang Bergerak Menuju Alak Tentu Menandai Peristiwa Besar Edmund Haley Tahun 1705 Menyimpulkan Fenomena Ini Disebut Sebagai Komet Haley Yang Terlihat Tiap 75 76 Tahun Jadi Siklus Munculnya Bintang Ini Disebut Bintang Atau Disebut Dengan Lintang Kemukus Ini 75 76 Tahun 1 1 Dan Kalau Kita Tarik 1705 1705 Masih Tarik Undur Pakai Matematika SN SN Itu Kelipatan Kelipatan 10 Ditarik Undur 75 79 Tahun Tiba Pada Lebih kurang Abad 5 Angka 4 5 Tahun Nanti Bisa hitung Matematika SN Ditarik Berapa Kelipatan Angka 75 76 Ini Dari 1705 Sampai Abad 4 5 Sebelum Masehi Nah Itu Berapa Kelipatan Ada Matematikanya Itu Menandai Kelahiran Raja-Raja Ada Dalam Kelipatan Tertentu Junius Nesai Wafat Pada Waktu itu Pada Waktu Komen Hali Ini Terus Sekali lagi Peristiwa D30 TKI Yang Tadi Saya Sipu Dengan Lintar Kemukus Itu Menandai Peristiwa Besar Meletusnya Berapa 30 September Terus Yang Paling Klimaks Yang Mendak Kita Bahas Yang Mendak Di Tanah Ruka Adalah Kelahiran Yesus Di Bethlehem Juga Ditandai Dengan Munculnya Komet Heli Munculnya Meteor Yaitu Maaf Komet Yang Bintang Rekor Yaitu Kelahiran Yesus Di Kandang Tomba Di Palungan Di Bethlehem Di Bethlehem Ini Menurut Perhitungan Beberapa Bagian Ahli Yang Sementara Bisa Terima Kalau Nanti Ada Temuan Baru Oh Bukan Itu Bintang Yang Suruh Dari 705 Oh 705 Itu Teori-teori Alam Atau Teori-teori Impact Sains Yang Sains Terus Terkembang It's Oke Tidak Masa Tapi Bapak Ibu Yang Saya Sampaikan Di Balik Peristiwa Peristiwa Itu Ada Sesuatu Yang Ajarik Ada Sesuatu Yang Kita Berasa Cahaya Ini Mau Dicebut Apapun Di Jalan Iman Kristen Bintang Itu Kita Kenal Sebagai Supranatural Supranatural Bintang Yang Metafisis Di Balik Pemahaman Logika Manusia Mungkin Ipek Belum Mencapainya Namun Yang Pasti Bintang Itu Buntang Buntang Semarang Tuhan Bisa Menggunakan Alam Tuhan Bisa Memakai Hal-hal Sepertinya Kebetulan Tetapi Sesungguhnya Tuhan Sedang Tuhan Bapak Sedang Menonton Kita Mencapai Satu Keajaiban Yang Lebih Ajaib Lagi Dari Cahaya Bintang Itu Adalah Orang Majus Yang Menyembah Bayi Yesus Memang Orang Majus Ini Kristen Goro-goro Bukan Tetapi Tuhan Memerakan Lati Para Majus Menandari Bahwa Nanti Sampai Ujung Dunia Yang Jauh Bagi Kristus Ini Akan Terjengar Bahkan Ketika Waktunya Di dalam Misi Yang Selesai Maka Semua Orang Akan Tahu Siapa Yesus Itu Yang Berikutnya Kristus Lahir Dari Perawan Ini Ajaib Muzizat Tidak Ada Yang Jokteran Manapun Yang Mampu Menjelaskan Jangan Gambang Bagaimana Perawan Bisa Melayakan Bayi Sampai Hari Ini Menjadi Fenomena Yang Menjadi Debate Menjadi Menjadi Rasa Orang Tidak Percaya Tapi Bagaimanapun Itu Terjadi Meskipun Kita Tidak Bisa Merima Kristus Lahir Dari Perawan Maren Yang Itu Keajaiban Yang Melebih Dari Sedang Cahaya Supra Yang Yang Berikut Bapak Ibu Sudah Dikasih Tuhan Kristus Bersedia Dikorbankan Untuk Menebus Manusia Agar Terbebas Ini Juga Keajaiban Keajaiban Yang Susah Dimengerti Susah Sehingga Tidak Banyak Orang Yang Cepat Menerima Bahwa Kok Enak Bangan Diterbus Enak Jadi Orang Kristen Ya Dosanya Diampuni Dia Terbebas Dari Hukuman Sorga Waduh Makanya Susah Mempercayakan Atau Mengajak Orang Untuk Percaya Untuk Menerima Kristus Dengan Berjirajah Beriman Sudah Rebas Masuk Sorga Terusah Mau Sorga Susah Jadi Harus Susah Kok Sekarang Itu Keajaiban Ini Musizia Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Keajaiban Yang Berikut Adalah Kita Yang Tidak Layak Kita Yang Sebenarnya Tidak Patut Untuk Menerima Keselamatan Mengingat Dosa Perkataan Pikiran Tindakan Ucapan Apapun Hati Kita Tuhan Tidak Lagi Menghidup Ketika Kita Mengpercaya Menerima Penegusannya Bapak Ibu Sudah Dikasih Tuhan Selamat Menyambut Bintangnya Selamat Menyambut Kelahirannya Selamat Menyambut Natal Kiranya Kasih Tuhan Terus Menyetai Kita Hari ini Dan Selamanya Amin Menyambut Terima kasih.